Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di belajar Nesia channel kita masih dalam pembahasan untuk banner jualan online ini adalah yang keempat ya untuk videonya kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman ini adalah template yang akan kita bagikan tampilannya dan nanti saya sudah siapkan untuk file-nya ada dua yaitu adalah file cdr ya ini dan selanjutnya ada juga file PSD kalau ini ada dua buah ya jadi tinggal kita coba di open aja dulu seperti itu Oke di sini teman-teman di dalam pembuatannya ada dua buah banner dengan dimensi 1dx3 ya yaitu ukurannya 10 cm x 30 cm jika dilihat di sini teman-teman ada dua objek ya pertama untuk temanya menggunakan brush ya seperti teman-teman lihat dan selanjutnya di sini juga ada yang menggunakan berat juga cuma layoutnya berbeda teman-teman ya kalau ada yang di sebelah kiri dominan warna orange kalau yang di sebelah kanan disini dominan warna orangnya di sebelah kanan Oke saya akan coba dibahas style nya aja dulu ya di sini teman-teman saya menggunakan power clip ya Jadi kalau misalkan di ekstrak teman-teman bisa lihat ini adalah untuk brush nya ya jadi di dalam brush ini teman-teman kita coba dianggur objek dulu ini menggunakan gradien atau menggunakan gradasi oran dan kuning ya jika dilihat ini seluruhnya adalah pektor teman-teman kita coba ya ini masih dianggur pol kita coba nah seperti ini jadi bentuknya itu memang olfactor kita di convert di dalam objek image ya dan setelah itu di tracing dan lain-lain ya setelah di tracing diberikan gradasi dan hasilnya seperti ini yang ini teman-teman bila kita dilihat secara seksama itu tinggal di timpah aja ya dengan eh gradasi warna warna hitam putih sebetulnya teman-teman jadi ini bukan gradasi warna kuning tapi gradasi hitam putih kalau dilihat di sini ya Nah yang ini maaf transparan maksud saya sebentar yang ini harusnya nah nah ini adalah gradasinya hitam putih teman-teman tuh ini putih nah seperti itu ya atau putih-putih juga boleh ya tapi nanti kalau putih-putih teman-teman bentuknya seperti ini kalau hitam putih oke nah seperti ini ya hitam putih jadi warnanya juga lebih gelap hanya saja pada pengaturannya saya menggunakan overlay ya di bagian transparan ya di sini nah nih jadi bagian overlay jadi ketika settingan overlay itu dibuat teman-teman bisa dilihat ini warnanya akan memberikan kecerahan yang berbeda nah ini kalau dibayar kecerahannya udah kelihatan seperti itu ya jadi yang ini adalah hitam putih overlay sedangkan yang ini adalah warna gradasi itu sendiri oke selanjutnya teman-teman nah di dalam penggunaannya ini kita menggunakan satuan sentimeter ya jadi kalau ingin menggunakan satuan meter teman-teman bisa menggunakan di grup dulu ya setelah di grup teman-teman seperti ini ya nah ini ketika di perbesar kalau misalkan ada perubahan di bagian backgroundnya saja ya seperti ini ini kan ketika diganti ya ukurannya menjadi 300 misalkan nah seperti ini teman-teman berarti power clip nya ini tidak terkunci ya jadi di kunci dulu untuk power clip nya disini ada log content power clip nah seperti itu kita coba lagi ya lalu masukkan disini angkanya itu adalah 300 untuk lebarnya nah seperti ini ini teman-teman ini eh ketika di buatkan seperti ini jadi si objeknya itu memang eh tidak Hai monoton ya atau tidak statis jadi ini ngikut aja teman-teman ke objek yang sudah diubah satuan ukurannya ya objek power clip itu sendiri seperti itu teman-teman Oke kita cek dulu warna hitamnya nah seperti ini nah jadi nanti teman-teman tinggal dimasukkan aja disini untuk objeknya atau untuk modelnya ya caranya teman-teman tentu teman-teman lebih tahu ya jadi digunakan aja disini gradasi ya kebetulan saya menggunakan gradasinya adalah gradasi warna putih ya di sini oke nah seperti ini maksud saya gradasi warna hitam tinggal dimasukkan aja untuk modelnya teman-teman nah disini saya menggunakan model dari unflash.com ya tinggal di masukkan aja salah satunya nah misalkan yang ini lumayan agak besar nah seperti itu diatur supaya eh gambarnya itu tepat diatas bayangan oke dan untuk harganya nah kita di siapkan dulu dan ini untuk bayangannya kita atur saja ya se-realistis mungkin seperti yang lebar untuk objek itu sendiri begitu pun jika anda ingin melakukan pada template yang satunya lagi hal yang sama untuk cara yang sama di template yang berbeda jika anda menggunakan Corel draw lalu jika anda menggunakan Adobe Photoshop disini teman-teman bisa dilihat ya di dalam style nya ini masih sama karena memang file nya juga itu itu aja di dalam ini ada beberapa layer jadi ini menurut saya lebih mudah ya teman-teman tinggal dicek aja ini adalah bagian teks ya nah ini ada bagian hal yang lain disini teman-teman hal pertama yang dilakukan adalah bisa memindahkan objeknya ini dulu sebelum kita mengubah yang lain kita coba disimpan di sini oke kita drag aja teman-teman seperti itu oke ini kita close aja oke ini kita perkecil dulu Hai betul kan dulu ukurannya teman-teman Nah kalau di Adobe Photoshop itu lebih mudah menurut saya ya jadi tinggal dicek ini kita hide dan dulu nah ini untuk harganya naikkan aja ke atas ya seperti ini jadi dia berada di atas model modelnya ditampilkan teman-teman nah ini misalkan oke aja oke jadi tinggal digeser aja nah kalau yang ini dipisahkan antara teks ya tepat di atas objek seperti itu lalu kita bisa mengkustomisasi warnanya dengan hue saturation nah disini use the recent nya itu harus berada di bawah model nanti disesuaikan dengan warna eh modelnya atau warna sepatunya seperti itu oke itu ya jadi sepertinya mungkin lebih mudah di Adobe Photoshop kalau ingin memang satu warna tinggal dicek list aja untuk colorisnya kalau tidak tetap dalam pengaturan perbandingan warna yang digunakan berarti tidak di cek list jadi tinggal digeser aja seperti itu oke itu untuk template yang kelima barangkali teman-teman ada yang butuhkan ini dengan tema brush terima kasih sudah menonton salam belajar Nesia channel ya